Intro Seluruh rangkaian proyek pembangunan rusun ASN Progres Pembangunan Rumah Susun untuk ASN di Citerap Kabupaten Bogor harus segera dirampungkan. Mengingat proyek tersebut telah mengalami adendum atau pembaruan kontrak sebanyak 5 kali dari waktu dan anggaran yang ditetapkan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras berharap nantinya proses pembangunan proyek infrastruktur yang digarap Kementerian PUPR dilaksanakan melalui perencanaan yang matang dan proses lelang yang ketat. Ia meminta Kementerian PUPR memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk membenahi kekurangan di sektor konstruksi agar rusun ASN yang sedang dibangun selesai akhir tahun. Target waktu penyelesaian yang tinggal 4 minggu ini dapat betul-betul dicapai sehingga ini membutuhkan waktu yang cukup optimal dan kami harap kalau ini dikerjakan secara simultan tidak perlantai-perlantai jadi saya pikir solusinya adalah dikerjakan secara bersamaan semua sektor sehingga target 4 minggu itu bisa kita capai dengan baik. Sementara PLT Direktur Rumah Susun Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Mario Kohadi menjelaskan pihaknya siap melaksanakan masukan dari Komisi 5 DPR dan akan terus mengawasi untuk memastikan proses pembangunan rusun ASN selesai tepat waktu. Pastinya kami akan melaksanakan itu semua sesuai dengan arahan-arahan yang sudah diberikan dan juga itu memang sudah sejalan dengan apa yang kami rencanakan sebelumnya Pak khususnya dalam hal pengawasan. Kami akan pasti laksanakan sehingga rusun ini bisa selesai pada waktunya dengan kualitas yang sesuai standar.